Intro Ada ulama besar di Makkah Al-Mukarramah namanya Sheikh Sulaiman Zuhdi Sheikh Sulaiman Zuhdi ini silsilah keilmuannya sanatnya sampai kepada Sheikh Baha'uddin Al-Naqshabandi itulah pendiri tarekat Naqshabandi Sheikh Baha'uddin Naqshabandi turun ke bawah sampai ke Sheikh Sulaiman Zuhdi Sheikh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Sheikh Ibrahim Al-Khalidi Al-Naqshabandi Sheikh Ibrahim punya anak perempuan namanya Siti Fatimah Sheikh Fatimah punya anak namanya Dokteran Dus Ahmad MS orang-orang kan gulit cucunya langsung dan cicitnya inilah yang di sebelah kanan saya Ustaz Nafrizal LCMA itu senior saya senior di Al-Azhar Mesir saya 98 beliau 97 Sheikh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid namanya Sheikh Ismail Al-Khalidi Al-Naqshabandi itulah pendiri rumah Surau Sulu yang ada di Sorga Surau Gadyang Ustaz tahu dari mana saya singgah singgah saya tengok rumah Sulu singgah saya ke sana saya tengok silsilahnya dari mulai Sheikh Ismail Al-Khalidi Al-Naqshabandi sampai ke atas saya foto saya simpan di laptop sampai ada sekarang tak perlu lagi ditulis dengan apa ilmu pengetahuan dan teknologi saya baru pulang ceramah diundang di Aceh saya tanya-tanya ternyata di Aceh itu ada ulama yang mereka sebut sampai ke tingkat wali Allah subhanahu wa ta'ala ketika datang banjir bandang tsunami macam ditahan air tak kena makam rumah kantor hancur tapi makam Sheikh Kuala tidak siapa dia itulah ulama besar bernama Sheikh Abdurra'ub As-Singkili Singkili artinya orang Singkel Sheikh Abdurra'ub Singkel makamnya tak kena tsunami sampai sekarang tetap berada diberikan Allah karamah walaupun sudah meninggal dunia itu diakini sebagai wali Allah satu lagi ada Sheikh Kota Krung Krung Kali itu pun ulama besar juga satu lagi adalah ulama besar yang disebut bernama Sheikh Muhammad Wali Sheikh Muhammad Wali punya anak namanya Muhibuddin Wali Sheikh Muhammad Wali bersuluk 40 hari 40 malam kepada siapa kepada Sheikh Abdul Wali Sheikh Abdul Wali punya anak namanya Sheikh Aidarus Sheikh Aidarus punya anak itulah Buya Alaidin Atari Rokan Hulu jadi kalau sudah cerita masalah ilmu pengetahuan maka orang Rokan Hulu ada pun ayah anda kita yang duduk bersama kita langsung sisilah nasabnya sampai kepada Sheikh Sulaiman Zuhdi punya anak murid murid batin murid ilmu murid tarekat itulah dia Sheikh Ibrahim kumpulan lalu kemudian turun kepada seluruh Riau Pekanbaru Rokan Hulu ini ada tiga jalur Sheikh Sulaiman Zuhdi jalur pertama Sheikh Abdul Wahab Rokan itulah dia di langkat Sumatera Utara mendirikan kampung bernama Babus Salam Artinya pintu salam keselamatan Babus Salam orang Melayu payah menyebut Babus Salam nak kemana kebesilah jalur yang kedua itulah dia kumpulan dari Sheikh Sulaiman Zuhdi turun ke Sheikh Maulana Ibrahim sampai sekarang dipimpin oleh Sheikh Abu Ayahanda kita dari jalur ini sedangkan jalur yang ketiga itulah dia dari jalur Sheikh Abdul Ghani turun ke Sheikh Aydarus turun ke Buya Alaidin Atari yang sekarang diikat dalam ikatan jadmi jamaah ahli tarekat muktabarah tidak boleh menerima tarekat kalau tidak muktabarah tak diakui apa syarat tarekat itu muktabarah pertama bersanan bersilsilah tarekat bersilsilah tafsir bersilsilah hadis bersilsilah kamu dapat hadis ini dari mana dari sahih bukhari sahih bukhari itu siapa penulisnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari meninggal 256 hijrah mana mungkin dia bisa jumpa sama nabi dua abad setengah jarak dia dengan nabi Imam Bukhari dapat dari mana dari gurunya namanya Abdullah bin Maslawah Abdullah bin Maslawah dapat dari siapa dari gurunya namanya Malik bin Anas Malik bin Anas dari gurunya namanya Abu Zinad dari gurunya namanya Al-A'raj Al-A'raj dapat dari siapa dari gurunya Abu Hurairah Abu Hurairah dapat dari siapa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam silsilah keilmuan ini dijaga sampai hari ini dirokan sekarang orang sudah tidak pakai ini lagi gara-gara ilmu pengetahuan teknologi kamu dapat hadis ini dari mana langsung dari nabi kok bisa sangat kamu mana saya google nabi nabi